Intro Oke teman-teman I'm so sorry cuy Di video kita kali ini emang gue agak lama ya Gue upload sampe jam Sampe jam segini jam 8 jam 9 malam Tapi ya Gue punya alasan ya karena Emang grindingnya lama pak ya Untuk game ini ya So ya di game ini di OPG baru aja ada update Yaitu adalah Awakening String Awakening ya bukan V2 ya Kalo V2 kan biasanya cuma pake Scroll doang kan Nah ini beda lagi Dimana kita dikasih kayak ada gemnya gitu cuy Jadi kalian mesti ngedapetin gem Kalo kalian perhatikan di bawah sini nih Ada kayak gem segitu kan Gue ngegrinding Sampe dapet 5000 ini pak Dan itu susah gak bohong pak Lama anjir Dan gue kalo kalian mau tau Gue farming dari jam 3 sore ya Sampe sekarang baru dapet Sampe jam 7 nih Jam 7 itu baru dapet sampe 5000 pak Emang selama itu gue gak tau apa ya Emang gue terlalu bodo Atau gimana gue gak ngerti deh ya Pokoknya kayak gitu Dan cara untuk ngedapetin gemnya Kalian gampang banget Kalian tinggal ke second C Lawan siapapun di second C Kalian punya change untuk ngedapetin gem Tapi ya dapetnya kayak cuman 3 4 1 kali NPC ya Jadi kalo saran gue Mending kalian lawannya yang gampang-gampang Kayak Rabbit Guard Itu karena gue FK nya disitu ya Gue FK nya di Rabbit Guard Ntar gue kasih tunjuk deh Gimana cara gue farming temen-temen ya Gue cuman di Rabbit Guard doang Terus pake Bird Catch ini doang dah Kayak ini doang dah Bird Catch Bird Catch udah terus Terus udah AFK kayak gitu-gitu Terus temen-temen nih Sama string clone sih Tuh udah kayak gitu-gitu doang Ini by the way Ini string waktu gue belum awaken temen-temen ya Skillnya yang overhead tuh kayak gitu Gue Shikito Lu Bird Catch tadi yang jaraknya Dari kayak gitu Kayak gitu area ya temen-temen Ini enak banget buat AFK itu enak banget Sumpah Gue farming Rabbit Guard Pake gituan doang Easy Oke Sekarang cara untuk awakeningnya Itu kalian mesti ke lockdown Atau kalo di second sea Di tempatnya Sengoku kalo gak salah Iya kalo gak salah Di second sea ke tempatnya Sengoku ya Tapi kalo di first sea Itu kalian ke lockdown Lalu kalian kesini nih Gem merchant temen-temen ya Dan harganya setau gue Seribu I can help seribu gem Ya kan Seribu gem itu untuk satu skill Jadi ini ada berapa nih Satu dua tiga empat kan Dan kalo awakeningnya Si string itu Dia nambah satu skill lagi Ini Oke ini string yang pertama Yang mana yang awaken Yang brick white ya Udah berubah tuh kan Brick white Ntar kita liat semua oke Ini gue akan awakening dulu Satu satu temen-temen ya Kita langsung aja Awakening kedua ya You want to awaken Yes I'll hit seribu gem Alright That's it men Sialan Gue nyari susah-susah Anjir nge-span nya Se easy itu gitu kan Over white Brick white Oke Masih string clone Sama bird catch Kita mesti dua lagi Berarti harusnya Sekitar Tiga ribuan lagi Awaken Yes Seribu gem lagi Alright Oke That is the third Papetir ya Papetir oke Skillnya berubah jadi papetir Tadi kan Clone ya String clone Sekarang jadi papetir ya Apakah itu waktu kita bisa Kontrol musuh Aduh no Ntar kita liat aja ya Lalu kita akan Awaken lagi Dua lagi harusnya sih Seribu ya Tada Oke Masih impel Sekarang impel pak ya Harusnya ada satu skill lagi pak Harusnya Harusnya Gue gak tau ya Apakah Cuma 4 ribu Mari kita coba cek Kita coba cek Bisa lagi ya Awaken ya kan Bisa lagi kan Seribu Oke Ya pokoknya kalian Coba terus aja Ngomong terus awaken terus Sampai Bisa awaken ya God Threat Oh my god The God Threat pak Oke Nambah skill baru God Threat temen-temen Apakah bisa lagi kita coba Bisa awaken lagi kah Ya fruit already full awaken Nah udah full awaken Kalau udah kayak gitu Artinya udah gak ada Udah gak ada awaken Yang kalian bisa beli lagi Temen-temen ya Oke Ya ini jauh lebih gampang Dibandingkan di block slot Gitu-gitu temen-temen Untuk awaken ya Jadi Ya lebih mudah lah Dibandingkan kalian harus Farming Raid gitu kan Gue pikir tadinya Untuk dapetinnya Mesti ngerate gitu kan Wah anji itu males banget sih Sumpah Itu males semales-malesnya Sumpah Tapi ternyata gak ya Gampang ya Kalian tinggal on NPC aja Udah dapet gitu kan AFK 2 jam 3 jam Dapet lah itu 5.000-4.000 temen-temen ya Ini tadi gue Karena ketiduran aja Anjir Oke Sekarang kita langsung showcase aja Seperti biasa temen-temen Ketempatnya yang di SS itu Oke Oke Let's go Kita coba aja temen-temen Ini by the way Gue gak bisa pake ini kah Gak bisa pake haki Haki pake disini ya Observation Masih sama ya haki Haki observation kayak gini Oke gue armaman haki dulu Armaman haki udah Lalu langsungnya kita coba Ini temen-temen ya Break white Yang skill pertama oke Ini darah mereka Harusnya lumayan banyak sih ya Break white Gila skillnya oke sih Langsung meninggal loh Wah gila ini enak banget sih Udah gitu cooldownnya Wah It's okay men 30.000 loh Udah langsung meninggal semua Wah gokil ya Ini worth it sih Ini worth it sih Dari atas bisa kah Break white Wanjir Oke Ya kalian enaknya pakenya di darat sih Kalian AFK kayak begini aja nih Udah tinggal break white Terus break white Nah udah ini enak banget ini AFK begini pak Enak banget ini Enak banget Eh gimana kalau kita coba aja ke second C aja Supaya biar kita bisa ngeliat Dapetin gemnya gitu kan Kalau disini kan gak dapet gem tuh ya Karena kalau mau dapetin gem itu harus di second C Disini gak dapet gem gitu kan Ngebunuh NPC kayak gini tuh Gak dapet tuh Tapi kalau kalian ke second C Itu dapet ya Oke kita ke second C aja deh Oke kalau gitu tuh Nih temen-temen Gue udah di second C ya Gue akan kasih liat gimana Cara sekalian farmingnya ya Ini kalian AFK disini cuy Gue aja dari tadi tuh AFK disini doang temen-temen ya Gue kesini Lalu gue bird catch bird catch doang pak Sumpah kayak begitu doang ya Contohnya nih Kalau gue break white Kalian perhatiin ya Kalian perhatiin ya tuh Tuh Liat gem gue Nambahkan dari 213 jadi 230 Jadi cara dapet gemnya Quite easy as that sih Se easy itu gitu kan Kalian AFK terusnya disini Ini gue Gue gak tau Gue agak lama mungkin Karena dia nungguin ini ya Nungguin spawnnya lama ya Tuh kan Namanya cuma segitu doang temen-temen ya Gue emang cuma segitu doang Wah ada orang farming juga lagi disitu Oke Sekarang kita akan mencoba skill kedua Over white temen-temen ya Apa nih over white Kita coba aja Wah ada orang lagi co Wah ini orang ngeselin ya Over white Wah lu ngeselin Mau mati lu ya Hah Mau ngebunuh gua Aduh bounty cuma segitu doang Imagine Cupu banget Over white Kayak gimana nih skill over white ini Gue penasaran co Dih kok mereka berkurang darahnya Dih Dih mereka berkurang sendiri darahnya Dih 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 Bentar kecuali Over white Oh kayak gitu coy Kayak keluar Sama aja kayak impel sih Eh sama kayak break white ya Gak beda jauh ya Cuma bedanya kalo break white Itu kan dia Cuman sedikit ya Cuman areanya kayaknya kecil gitu kan Break white tuh Break white cuma segitu doang kan Kalo over white Itu kayak gini coy Tuh ya Lebih lebih banyak gitu Kalo break white cuma sedikit Aduh di shut down Imagine Apa nih Tiba-tiba shut down dong Anjing Ada aja lagi Lagi Aduh Udah bener ya Udah pindah Pindah server dulu Temen-temen ya Oke Sudah ya Sudah Sudah Imagine Tiba-tiba Dishat down Go tuh Over white Nah ini kurang lebih sama ya Tuh Kalau over white Kayak gitu Sedangkan kalo break white Yang tadi yang kecil Temen-temen ya Oke Sekarang kita langsung mencoba aja Skill selanjutnya Yaitulah Puppet Tear Temen-temen Gue penasaran Kita coba Puppet Tear dulu Oke Puppet Tear Eh Puppet Tear Aduh Nge-lag banget Puppet Tear Oh oke Puppet Tear kayak nge-stun gitu ya Tapi cuma nge-stun Beberapa orang doang cuy Gak bisa semuanya ya Gak bisa semuanya Oke Ini mirip Mirip kayak boss do flamingonya sih Tuh kayak gitu ya Oh bisa deh Bisa semuanya deh Cuma damagenya kecil banget Anjir Damiknya kecil banget ya Damiknya sangat-sangat kecil Itu bagus buat Buat PvP sih Ini Puppet Tear temen-temen ya Karena Ininya lumayan lama nge-stunan nih Kalo kalian liat ya Aduh ini ada V-line boss gak tuh disini Anjir Puppet Tear Lumayan lama ya Kalian bisa Q Kalian bisa E lagi Oh gila Sakit banget Anjir ini Awakeningnya Awakeningnya string Sakit banget sih Meninggal lu Gila Oke Ya Puppet Tear ini lumayan bagus Untuk PvP Temen-temen Cuman areanya gak terlalu luas sih Kita coba area disini Ya kan Cuma kena segitu doang tuh Yang sebelah kanannya Yang sebelah kanan ini gak kena kan Yang artinya areanya Tidak terlalu luas temen-temen ya Beda kayak yang overweight ini Oke Sekarang kita langsung aja Ke skill selanjutnya Impale Temen-temen ya Ini gue berduh dulu Kita coba kesana aja oke Impale Kayak gimana nih ya Apakah sama dari bawah-bawah juga Sama kayak breakweight sama overweight Impale Yup Oh my god Itu sakit banget Oh my god Itu sakit banget pak Damn Itu sakit parah sih Dan itu semuanya kena Eh cool down ya pak Yang gue sangat suka Lihat cool down Ini buat AFK enak banget sih Impale Ini salah satu buah AFK terbaik sih Kayaknya sih Impale Lihat AFK nya Segede itu coy Areanya coy Buat kalian AFK enak banget ini Kalian diem aja gitu Di atas kan Kalian sambil farming Tuh kan Kalian farming disini Tunggu disini Kalian impale-impale Terus aja coy Ini gue contohin ya Ini apa sih yang pake Yang pake gura-gura siapa sih Wah nih Gue pake gura-gura Ngasin banget ya Impale Udah kayak gitu terus aja Impale terus-terusan Impale terus-terusan Wah gokil sih Oke Kita coba skill selanjutnya Gotter Torator Coba kita coba ya Gotter Torator Oh my god Itu sakit banget pak Gila nih boy-boy sakit banget Untuk farming ya Impale Gotter Torator Enak banget Lihat gem gue dari 200 Sekarang udah 100 Cepet banget disini ya Cepet banget loh Ternyata ini lebih cepet ya Dibanding kalian Dibanding kalian cuma nunggu satu doang Kalian puter-puternya sih nih Kalian puter-puter Antara dua ini nih ya Lebih cepet kayak gitu sih Kayaknya sih Kalian pake makro aja coy ya Ini siapa sih yang nyerangin gue Anjir Siapa sih ini yang nyerangin gue Mari kita coba cek aja Kita coba cek siapa ya Ini siapa yang nyerangin gue Mulu nih anjing emang ya Oh ini nih Si ini nih ya Papetir Mampus lo gue impale lo Eh gue papetir Over white Hmm Gotter Torator Oh mampus lo Dih gak mati-mati Dih 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 Papetir Dih Mampus lo Tapi gue papetir dulu Tapi gak ngedamag Kayaknya dia lagi di safe zone Kayaknya nih Lagi di safe zone Tapi bisa dipapetir Anjir Apa-apa anda Kayak nge-cheat gitu Anjir Ini siapa Dia nih kayaknya Ini si anjing nih Dia AFA kayaknya disini ya Ini gue impale aja oke Kita langsung Impale Uff Ini indahnya kok gak Indahnya gak bisa habis ya Go to turret Mati gak tuh Mati gak tuh Over white Mati gak tuh Meninggal kan dia Meninggal KEM KEM lah Ini gue kenal nih KEM KEM Ini kayak subscriber nih Anjir So ya Itu dia untuk awakening ya temen-temen ya Awakening String Sangat worth it sih Sangat worth it pak ya Yang skill EFE nih ya Ini sangat-sangat-sangat-sangat worth it Apa ini skill impale ini Lihat jaraknya jauh banget Damagenya segitu pak Gokil God to turret juga lagi Gila Hey man Dua skill ini gokil banget Yang break white Over white Impale God to turret Semuanya bagus untuk farming co Untuk bagus untuk Ini juga sih gue yakin sih Untuk apa namanya Untuk raid ya Untuk lawan di mirror nih Enak banget sih Gokil sih Saya By the way Ada boss baru Tadi udah gue ngomong belum sih Do flamingo ya Jadi ada polo baru Namanya Dressrosa Kalian tinggal cari aja Pake island tracker kalian Kalian lawan disitu Temen-temen ya Kalian bisa ngelawan Dua flamingo Tapi gue gak tau dapet apa Mungkin dapet string I don't know Mungkin dapet string fruit ya Tadinya gue kira Awakening Mesti ngelawan dia gitu kan Tapi ternyata enggak ya Jadi kalian cukup ngelawan Yang biasa-biasa aja dapet So ya Itu aja untuk video kita kali ini Thank you buat kalian semua Nonton dan udah semakin Lagi yang suka Dislike kalau yang suka Subscribe channel mau Gak usah dapet Kita ketemu lagi Temen-temen di video berikutnya Bye-bye Ciao